Kenapa Idul Adha disebut sebagai lebaran haji? Aku baca, aku tahu. Kids, tahukah kamu kenapa Idul Adha juga disebut sebagai lebaran haji? Idul Adha adalah sebuah hari raya besar dalam agama Islam yang ditandai dengan peristiwa hewan kurban. Nah, ternyata Idul Adha punya berbagai sebutan lho. Idul Adha disebut sebagai hari raya kurban dan lebaran haji. Bukannya tanpa alasan, ada beberapa penyebab munculnya istilah ini. Disebut hari raya kurban karena pada hari besar ini, ditandai dengan menyembeli hewan kurban. Hewan kurban ini berupa kambing, sapi, domba, atau unta. Perintah berkurban bagi yang mampu berawal dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, dalam melakukan perintah Allah. Kali ini kita akan membahas kenapa Idul Adha juga disebut sebagai lebaran haji. Sesuai namanya, lebaran ini berhubungan dengan ibadah haji. Penyebutan lebaran haji untuk hari raya Idul Adha enggak lepas dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci pada bulan Zulhijjah. Pada sembilan Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan puncak ibadah, yakni wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah ritual haji yang mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak. Tujuannya, agar jemaah bisa merenungkan diri, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menerima perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Sementara itu, berbarengan dengan wukuf di Arafah atau hari Arafah, bagi umat Islam yang enggak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk menjalankan puasa. Itulah sebabnya Idul Adha juga disebut sebagai lebaran haji. Kira-kira, apa saja kebiasaan yang kids lakukan setiap Idul Adha? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.